Turkmenistan akan bangun kota baru untuk hormati mantan Presiden Gurbanguli Berdimukhamedov, asgabat, kompas.com. Turkmenistan akan menggelontorkan dana 4,8 miliar dolar SRP72, 34 triliun untuk membangun kota baru guna menghormati mantan Presiden Gurbanguli Berdimukhamedov. Negara tertutup di Asia Tengah yang berbatasan dengan Laut Kaspia ini diperintah oleh keluarga Berdimukhamedov selama lebih dari 16 tahun. Gurbanguli Berdimukhamedov, mantan dokter gigi yang berubah menjadi otokrat, secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden negara bekas Soviet itu pada 2022 dan digantikan oleh putranya, Serdar Berdimukhamedov. Namun, pria berusia 65 tahun yang menyandang gelar Arkadak pahlawan pelindung tersebut terus mendominasi negara. Kota baru akan berjarak 30 km dari ibu kota Asgabat dan bakal menyandang gelarnya. Tahap pertama pembangunan kota Arkadak menelan biaya 3, 3 miliar dolar SRP49, 73 triliun, kata Der Yagel di Orazov. Pejabat yang mengepalai Komite Negara untuk Pembangunannya, dikutip dari FP pada Rabu 29 Maret 2023, fase kedua akan menelan biaya sekitar 1, 5 miliar dolar SRP22, 61 triliun. Menurut perkiraan kami, Orazov menambahkan, biaya pastinya akan lebih jelas setelah ada panggilan untuk tender. Tetapi angkanya sudah membengkak 1, 5 miliar dolar AS daripada yang diumumkan pada Februari 2020. PDB Turkmenistan sekitar 45 miliar dolar ASRP678, 14 triliun, menurut Bank Dunia. Negara itu memperoleh sebagian besar kekayaannya dari cadangan gas yang sangat besar. Kelompok-kelompok HM menuduh Turkmenistan menghabiskan uang dari keuntungan gasnya untuk proyek-proyek mewah yang tidak menguntungkan penduduk. Terima kasih telah menonton!